Informasi berikutnya pemirsa ratusan kios di Pasar Porong Baru Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur luluh lantak di lelap si Jako Merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kesulitan mencinakan api. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dengan cepat kebaran api membakar ratusan kios di Pasar Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat petugas pemadam kesulitan mencinakan jilatan si Jako Merah. Mengetahui kebakaran tersebut, para pemilik kios berupaya menyelamatkan barang dagangannya ke tempat yang lebih aman. Peristiwa kebakaran itu pertama kali diketahui oleh seorang pemilik kios Kelontong yang melihat kebaran api di salah satu kios pada selasa petang. 5, Pak. Jam 5, Pak ya? Ini Anda diantar bakar apa, Pak? Toko, Toko Graba. Setelah Ponten Tengah. Sama, Toko apa aja, Pak? Ini, kalau sekarang ini kena semua. Setelah berjibaku selama 4 jam, petugas pemadam akhirnya bisa mengendalikan si Jako Merah. Akibat kebakaran itu, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara dari pemeriksaan awal, polisi mengatakan penyebab kebakaran tersebut akibat konsleting listrik di salah satu kios. Dan kini kasus yang ditangani aparat kepolisian Polres Sidoarjo. Jaya Agusta, MNC Media, Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih tadi. Terima kasih.